Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Amaru Amiratok Smart and Independent Oke, kembali lagi bersama saya Renny Anggra ini Dalam acara Amaru Amiratok Dan kali ini kita kedatangan Narasumber hebat dari salah satu UKM Ketua Umum UKM di Universitas Semua Media Metro Yaitu Kak Hanvin Oke, Kak Hanvin boleh tahu nama lengkap Kak Hanvin Siapa saya hanya taunya Kak Hanvin Sebelumnya pengalaman diri Nama saya dan nama lengkapnya Hanvin Zah Namza Ifoda Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Semua Media Metro Oke, Kak Hanvin ini berasal dari Jurusan Teknik Mesin ya Oke Disini kita akan membahas tentang KM3 Disingkat KM3 Kepanjangannya apa Kak? Kepanjangan dari KM3 itu merupakan Kors Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah Kors Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah Oke, wow Jadi kita akan mengulik-ngulik tentang KM3 Apa sih itu KM3? Apa sih benefitnya KM3? Dan gimana sih Kak? Mungkin teman-teman di rumah itu banyak yang belum tahu Khususnya buat teman-teman yang masih SMA ya Biasanya belum ada ya? Kalau dari SMA itu ada Ada juga Karena KM3 itu dihitungnya dari Isya baliknya Oh, siap baliknya Oke Jadi balik teman-teman Ya, tapi pastinya belum banyak yang tahu Iya, banyak yang tahu Oke, jadi kita akan bahas nih apa itu KM3 Kak, KM3 itu gimana? Jadi tuh KM3 itu di UM Metro Karena dia itu berdiri dari sebuah wadah yaitu UKM Yang mana kors Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah Di kors ini itu Merupakan wadah mahasiswa Yang dimana Agar bisa menjadi kader Mubalik Yaitu yang Mubalik itu dalam artian Orang yang menyampaikan kebajikan Dan Selalu menyerukan kebenaran Oke Masya Allah Ini visinya apa nih? Aku mau tahu dulu nih Visi misi dari KM3 UM Metro Visi misinya itu Pertama itu yang jelas Visi KM3 itu Menjadi kader yang Mubalik Dan berjiwa loyalitas yang tinggi Masya Allah Untuk misinya Kak? Misinya Intinya Selalu Menegakkan amal Makmur Nahi Mungkar Amal Makmur Nahi Mungkar Dan selalu Ikhlas dalam setiap menjalani perjalanan Masya Allah Keren sekali ya Visi misi dari KM3 UM Metro Oke Kegiatan dari KM3 nih Yang Kalau aku sering lihat nih ya Setiap aku pulang dari kampus Sore ini aku sering melihat Kak Hanvin dan teman-temannya lagi Latihan ya Kak Lagi apa itu Kak? Yang aku lihat di Gedung sebelah sana itu Kak Yang di gedung C Biasanya aku lihat di Dekat-dekat sana lah Itu ngapain itu Kak? Di gedung C itu Biasanya itu kan Agenda kita itu Ada namanya itu Diskusi di Rujak Parti Jadi sekaligus kita itu Rujak Parti Disitu kita ada diskusi Tentang seputaran Kader Dan apa yang lagi Hot topic sekarang Itu laginya apa Kita bahas Sekaligus terkait Tentang islami Tentang spiritual Kita bahas semuanya gitu Tapi sambil Diskusi santai Sambil kita ngerujak gitu Soalnya aku sering banget Lihat Kak Hanvin dan teman-temannya ini Sering banget sore gitu ya Ada kumpul-kumpul Nah oke poh Nih apa sih yang dilakukan Ternyata mereka Rujak Parti Membahas tentang Islamia Kaderan Bahkan ya tentang pendidikan juga ya Pengetahuan umum Tentang anything lah Apapun kita bahas sih sebenernya Oke Bahas tentang yang lain gak nih Kak Yang penting Selagi itu baik Pasti harus kita Terapkan Oke Selagi apapun itu baik Hal-hal yang baik Tetap di Terapkan Oke Aku pengen tau Kak Di berdirinya Awal berdirinya dari UKM KM3 Itu khususnya di UMitro dulu nih Kapan Sebenernya ini ya termasuknya ya Baru Barunya itu dulu itu tahun 2008 Itu pendirinya pertama itu yaitu Selaku dokter Ustadz Samson Fajar Selaku beliau itu pertama yang mendirikan Dulu ini cerita secaranya dulu ya Mbak ya Jadi itu dulu di UMitro itu tahun 2008 ke bawah Itu memang ada organisasi yang bergerak dalam lingkung dakwah Itu namanya itu LDK Yaitu lembaga dakwah kampus Jadi karena lembaga dakwah kampus itu bergerak Bukan di bawah persyarikatan Muhammadiyah Saat itu Ustadz Samson itu Mendirikan yang memang Sejalan dengan persyarikatan Muhammadiyah Makanya dibuatlah Atau didirikanlah yaitu KM3 Kors mebalik mahasiswa Muhammadiyah Memang di bawah naungan Muhammadiyah Naungan Muhammadiyah Karena disitu dulu tuh Campur Mas Yan Jadinya Dibuatkan memang sendiri Itu Muhammadiyahnya disitu Itu dari sejak 2008 2008 Kalau untuk KM3 ini kan tentunya Nggak cuma di UMitro Tapi di seluruh Di dunia ya Masih di Indonesia Dalam lingkupnya Muhammadiyah itu Ada itu di Surabaya juga ada Itu berdiri ya sejak tahun? Kalau yang disana itu Termasuknya 2011an mungkin Jadinya Sebenarnya tuh KM3 itu Dia itu masih terafiliasi dengan ikatan mahasiswa Muhammadiyah Jadinya Kors mebalik mahasiswa Muhammadiyah ini Sebagai kops Yang ditugaskan Jadi sayap Dakwahnya IMM Oh gitu Jadi sebenarnya jalannya tuh Jalannya satu jalur Satu jalur Tetapi dengan KM sendiri Iya Tapi kita tetap Sama Oke Keren sekali Berarti Misalnya nih Teman-teman yang ada di KM3 Itu kan Pasti mereka juga termasuk Mahasiswa IMM juga nggak kak? Sebagian usia malah ada yang jadi instruktur bahkan Jadi kader-kader kami itu rata-rata memang Pasti bergerak di IMM juga Gitu ya kak ya Berarti juga Kalau misalkan nih Ada Kan Kak Hanfi selaku ketua umum KM3 Jabatan tahun ini kak ya? Menjabatnya selama satu tahun atau dahulu? Satu periode itu selama satu tahun Misalnya ini 2022 sampai 2003 2023 Oke Nah kalau misalkan nih anggota dari KM3 Pengen ikut KM3 iya Terus UKM yang lain iya Itu apakah diizinkan atau tidak? Ya sangat dibolehkan Karena ya Namanya kita Suatu organisasi ya Kita mungkin Kalau hanya di rumah sendiri itu kurang asik namanya Namanya kita harus Habluminan nasi Yaitu dengan ya sama-sama kita Kita bisa ikut Dari banyak itu dari KM3 itu ketapa suci ada Atif di IMM juga ada Dan yang lain ada Karena ya itu Sudah jadi Sebuah amal Amal dari setiap manusia lah istilahnya Bersosial Silaturahmi Bagian dari visi-visi KM3 pasti Oke jadi Buat anggotanya Kalau emang nanti pengen Gabung di UKM yang lain Juga diizinkan ya kak ya Boleh dibolehkan Teman-teman yang di rumah Yang nantinya ini pengen ikut KM3 Gabung di KM3 Bersama kak Hanrin dan rekan-rekannya Teman-teman juga masih tetap bisa Untuk ikut UKM-UKM yang lain Tentunya Banyak sekali kan UKM di UEM Metro Dan kalian bisa memilih KM3 Boleh dua Boleh tiga Selagi kalian bisa Meminit waktunya Oke Peran KM3 Di lingkungan Universitas Momodiyah Tadi kan Di UEM Metro Itu untuk sebagai sayapnya IMM Iya Dakwah Dalam lini dakwah Lini dakwahnya IMM Gitu ya kaya Oke Kalau untuk teman-teman nih Yang pasti bayangannya Kak aku nih udah semester sekian Pengen ikut KM3 Apakah masih bisa Atau ada batasannya Sebenernya tuh Kalau dari antusias ya Sebenernya dari angkatan saya pun Saya kan kebetulan udah Angkatan 19 Yang sekarang Notabene sudah semester 6 Itu banyak sudah yang mau ikut gitu Dari angkatan saya tuh pengen ini Bahkan kemarin nih kan Kami abis mengadakan pelatihan kader Itu memang ada persyaratan Itu maksimal Itu semester 5 Karena ya itu Ada batasan Karena ya Ketika mahasiswa baru itu kan Kader baru harus melewati Tahap-tahapan administratif Takutnya Takutnya itu akan Akan mengganggu Sedikit mengganggu Kegiatan perkualian akademiknya Gitu Jadi ya itu Maksimal semester? Maksimal semester 4 Kalau dahulu Sisi administratif Oke Buat teman-teman yang sekarang masih semester 2 Dan akan menuju ke semester 3 Itu sangat dibuka Untuk gabung di KM3 Apalagi teman-teman mahasiswa baru Yang lagi nonton live kita Itu boleh banget Gabung nih setelah mas sama Itu kan tentunya nanti akan Ada rekrutmen ya kan Ya ada rekrutmen Ada rekrutmen Silahkan bergabung Bersama dengan Kak Hanvin Dan rekan-rekannya Di UKM KM3 UM Metro Oke Kakak ini Kalau kan KM3 ini ada dari Mulai balik ya Masuk balik Berarti itu kiranya Masuk SMA Dari SMA Lengkupnya mahasiswa Nanti ketika Di masyarakat Dia Bukan mahasiswa lagi Dia jadinya muda Jadi kurs Kurs Mubalik Muda Muhammadiyah Oh gitu Jadi emang lingkupnya Di masyarakatnya Tetap berjalan Nanti kalau misalnya Sudah lulus tetap berjalan Ada yang disebut dengan muda Kalau Kak Hanvin sendiri Ikut KM3 ini Dari SMA Atau waktu kuliah Kalau saya Sebenarnya saya baru tahu Karena saya Masuk ke lingkup Ngomadiah ini Baru Di UM Metro ini Jadinya Waktu saya masuk Pertama itu Pingin ikut UKM UKM apa Makanya Saya gabung itu Waktu kuliah Milihnya ya langsung KM3 saat itu Pertama itu Cuma KM3 Itu doang Pertama itu Iya itu doang Dan sekarang Ada beberapa UKM yang kakak ikut Iya Kalau UKM yang lain Ada Ikut dari Tapa Suci Sama UKM Orang-Orangga Basket Oke Berarti Kak Hanvin juga Ini adalah Mahasiswa yang aktif Di organisasi Bahkan sampai Tiga organisasi Berarti ya kak ya Tiga organisasi Mengisi waktu luang Sebagai ketua Mengisi waktu luang Masya Allah Berarti waktu luangnya Kak Hanvin ini banyak banget Tetapi diisinya dengan yang Baik-baik Selagi positif Pasti baik Jadi supaya bisa memberikan Dampaknya yang positif juga Benar Amin Amin Oke Kalau selama Kak Hanvin Ikut Kan ini udah ikut Banyak UKM nih Di UKM Nah sekarang Apa yang kakak rasakan Dari awal Sampai sekarang ini Apa nih yang kakak rasakan Di diri kakak Apakah memberikan Benefit apa Dampak yang seperti apa Gitu Dari awal ya Dari awal ya Pertamanya tuh Saya nih mbak ya Masuk UM itu Saya nih masih Tergolongnya pendiem gitu mbak Pertama tuh Belum berani gitu Tampil di Di depan Gitu Secara tampil di muka umum Gitu Terus pertama itu Saya mikir KM3 itu Kegiatannya Jarang di luar gitu kan Pikirnya gitu Kegiatannya internal Hanya diskusi Diskusi Ternyata ketika Saya ngambil itu Malah Diblajarkan administrasif Harus bisa Public speaking Harus bisa Belajar kultum Kultum itu kan Dia harus di Muka umum gitu Harus berani gitu Apalagi kita Ada berlandaskan Al-Quran dan hadis Kita menyampai kebenaran Mungkin dalam hati kita kayak Uh kita mau Bukan merasa Mau benar Paling benar gitu mbak Tapi kita harus berani Selagi itu benar Harus sampaikan pasti Dari situ Mulai belajar Jadi yang Benefitnya itu Ya itu mbak Bisa jadi aktif Pertama aktif itu Kerasa banget sih Jadi punya temen banyak Dari organisasi UKM Dari satu gitu Saya bisa jadi Kemana-mana jadinya Itu Kok bisa sampai sekarang Itu bisa gini gitu Gaknya Banyak yang kenal Banyak yang kenal gitu Jadinya ya Wah Bisa gini ya gitu Ya itu Padahal awal langkah itu Mau coba Tapi ikhlas Niat ikhlas Pasti Kemudahan itu Pasti ada mbak Oke bener Yang penting Didasari dengan niat Dan keikhlasan Tentunya nanti Akan ada kemudahannya Pasti amin Oke kak Pernah gak sih Biasanya nih kan Kakak ini kan Udah aktif di organisasi Menjabat sebagai Ketua umum juga Pernah gak Suatu ketika Kakak ini misalkan Lagi pergi ke Tukang cukur kak Atau ke warung Atau kemana Di jalan Dibilang adanya apa Kan finya gitu Sedangkan kakak sendiri Gak kenal Pernah gak kak Momen-momen yang kayak gitu Sebenernya ini masalah ini ya mbak ya Karena Sering Ketua banyak orang Sering Akrab Bahkan akrab Tapi kadang suka lupa namanya gitu Jadinya tuh Saya tuh Mungkin sekarang tuh Bahasanya mudah bergaul mbak Mudah bergaul Mudah kenal Mudah akrab gitu Tapi ketika itu Ya pernah dipanggil gitu Tapi kalau Dipanggil pasti harus Ya Oh iya mas gitu Yang ini Oh itu gitu Ingat lah Ya kayak gitu lah masalahnya Ya karena emang yang ditemui juga Gak cuma satu dua orang Tapi banyak orang Di kampus satu Saya kan domisilnya di kampus dua mbak Kalau kampus Henning gitu Karena untuk kampus Henning ada di kampus dua ya teman-teman Saya di kampus dua Terus ketika di kampus satu Ada lagi orang Lagi banyak lagi Nanti di kampus tiga Ada lagi banyak lagi orang Makanya itu Banyak macem-macem orangnya Banyak macem ya Oke Sedikit informasi Di UMH terjadi kan tempatnya ada di tiga kampus ya Ada di kampus satu, kampus dua dan kampus tiga Kalau kampus satu ini ada di 15A Iring Mulyo Metro Timur Kampus duanya ada di 38B Bajar Ejo ya Untuk kampusnya Kak Hanfin nih Kampus teknik Untuk fakultas teknik mesin dan sipil ya Khusus untuk fakultas teknik Dan ada di kampus tiga Itu ada di Yosodadi 21 ya kak ya Oke Kak Hanfin nih kan sedikit nih Kita bahas keluar lagi boleh ya Ya boleh Boleh Di Kak Hanfin kan keluarnya di kampus dua Biasanya teman-teman kampus dua itu kan Mayoritas teknik Mayoritas teknik itu kan Cowok gak kak? Ya di kelasnya cowok semua Cowok semua Cowok semua Gak ada cowoknya susah gak? Gak ada Gak ada sama Gak ada sama sekali Kalau di teknik sipil masih ada ya kak? Kalau teknik sipil ada mas ya Beberapa itu pun Oke berarti itu masih ada Gak ada Tapi kalau teknik mesin gak ada ya? Gak ada Tapi buat teman-teman di rumah Buat teman-teman ciwi-ciwi Cewek-cewek yang memang punya basic Untuk di teknik mesin bisa juga Tapi ada Ada sekarang Ada Ada satu Sekarang Setiap angkatan sekarang ada satu gitu Jadinya ada peningkatan memang Jadi itu mesin itu terbuka untuk semuanya Gak cuma cowok semua Jangan takut Cowok-cowoknya baik-baik kan kak? Iya baik-baik loh pasti Baik-baik lah contohnya kahanvin Oke Jadi seru banget kahanvin ini Bisa kuliah di kampus satu Ada kegiatan Kampus dua tempatnya dia menempuh pendidikan Buat belajar di kelas Kampus tiga juga ada kegiatan lagi Keren banget ya Buat teman-teman pengen gak sih Kalau kita ini kuliah Berorganisasi Berperat Ada Peran disitu tuh seru gitu ya Iya pasti Ikut-ikut andil dalam menyukseskan suatu acara itu Kita ada kesenangan tersendiri gitu Kayak tuh acara jalan Itu seneng gitu Padahal kita kayak Hanya apa gitu Hanya mindahin ini Ngerapiin ini Perlengkapan Itu udah seneng Karena ya Ya Allah ini Ini usah dari kita bareng-bareng Acara jalan Itu seneng pasti Karena jugaan itu Belum tentu Akan bisa ketemu lagi Kesempatan mungkin bisa belum tentu Datang dua kali gitu Kesempatan itu hanya datang Satu kali Satu kali Keduanya Kalau kesempatan itu datang Ya mungkin kebetulan Ya kebetulan Untung lah ya Untung masih untungnya gitu ya kak ya Oke Aku mau nanya soal event Event yang Belum lama inilah ya Masih hot yang ada di KM3 apa kak? Yang belum lama ini kan Saya termasuknya ini Dilantik itu Baru bulan April lalu Mbak Jadinya ya kita Masih tahap administrasi Untuk Calon-calon kader yang kemarin Kita sudah mengadakan Pelatihan kader Pakalan kader Sisi satu Jadi itu Disitu itu Pembekalan Pembekalan bagaimana Cara menjadi Mubalik Seorang Mubalik gitu Disitu dari kita diisi para Dewan Suruh Dewan Suruh itu dari kayak Alumni KM3 Yang memang Pendiri-pendiri dahulu Dari kayak Ustadz-ustadnya Dari Ustadz Samson Dari Iya dengan Pak Pembina Pembina kita ini Kebetulan kan Wakil Rektor 4 Ini Dr. Mohd Isan Dahulfani Bapak Iksan ya Jadi Beliau juga mengisi Beliau juga bagian kemumadiahan Kita dari KM3 Sangat make sense gitu Jadinya Jadinya memang Di Memang diisi Dibekali Calon kader itu Dengan Pengatuan kemumadiahan Dan bagaimana Cara kita itu Untuk Menyampaikan Pesan kita Karena kita itu berdakwah Berdakwah itu Menyampaikan Masalah kayak Target dakwah itu Mau gimana Itu udah Kendak Allah sendiri Intinya kita ini Menyampaikan Hal-hal yang baik Memang wajib disampaikan Ya benar Yang penting Kita wajibnya adalah Menyampaikan Atau itu Dijalankan oleh Yang mendengarkan Atau tidak Itu sudah menjadi Hak asasi mereka Kita sudah melaksanakan Pesan dengan baik Benar Oke Kalau untuk event Yang sudah ada Di depan mata Ada gak Di depan mata ini Yang akan dilaksanakan Dilaksanakan ini Insya Allah kita akan Mengajarkan kajian rutin Sebenarnya kita tuh Kegiatan rutinnya itu Yaitu Klinik Quran Klinik Quran itu Berlangsungnya itu Setiap Pekan Pekan Akhir pekan Setiap bulan itu Dua kali Itu dilaksanakan Di Taman Merdeka Kota Metro Di pelataran Masjid Akwa Jadi itu disana itu Kita menyediakan Mentor-mentor Dari Bidang dakwah Sama BBQ Dengan baca Quran itu Disana itu Membuka stand Stand untuk umum Jadi bisa semuanya Jadi masyarakat umum itu Bisa datang Bisa Disana juga ada Baca buku gratis Sekaligus Bagaimana itu Klinik Quran Namanya klinik gitu Membenarkan Mengajari Memberikan edukasi Tentang membaca Quran Jadi kalau misalnya kita Atau teman-teman di rumah Yang pengen belajar ngaji Atau adiknya Pengen belajar ngaji Itu boleh juga Setiap Akhir pekan Akhir pekan yang pertama Satu sama ketiga Satu dan tiga Akhir pekan Satu dan tiga Di setiap bulannya Iya Kayak di Masjid Di ini pelataran kampus Ini pelataran Masjid Akwa Kota Metro Iya Oke jadi teman-teman di rumah Atau khususnya Teman-teman yang ada di Metro Setiap pekan Akhir pekan Di minggu ke satu Dan minggu ke tiga Di setiap bulannya Itu bisa banget Datang Di pelataran Masjid Akwa Untuk bareng dengan Klinik Quran Klinik Quran dari KM3 Kegiatan klinik Quran Yang digagas oleh KM3 Kemudian disupport juga Sama wakil Wali kota Kota Metro Waktu itu memang hadir Memberikan apresiasi Untuk kegiatan itu Jadinya itu Semangat gitu Rasanya Jadinya Jadinya ya ada Disitulah Kesenangannya gitu Seru banget ya Berarti KM3 ini Sudah mendapat banyak Pengalaman di KM3 ya Dari Istilahnya Dari rumah yang kecil Bisa Karena memberikan dampak Insya Allah Jadinya bisa menarik Perhatian itu Bisa senang Rasanya Oke keren sekali Oke Kak Hanvin Terima kasih Karena sudah Sangat banyak Membagi informasi Tentang apa itu KM3 Tentang benefitnya KM3 itu apa Gimana Dan kenapa Kak Hanvin Mau gabung di KM3 Alasannya Dan bahkan Ada kegiatan-kegiatan Apa aja sih Di KM3 sudah dibagi oleh Kak Hanvin Dan terima kasih Kak Hanvin Mungkin dalam waktu dekat ini Akan ada rekrutmen ya Kak Iya Pastinya Di saat Mas Tama Kita pasti bakal Masuk ke setiap Ke agenda Mas Tama Kita bakal promosi Dan ingin mengadakan Rekrutmen Oke jadi teman-teman Mas Yoh Baru Dan teman-teman Yang serang semester 2 Ini masih ada peluang besar Untuk gabung Di KM3 Buat teman-teman Di rumah Jangan lupa juga Mengunjungi Instagram kita Instagram officialnya UM Metro UM underscore Metro Dan Instagram Admisi underscore UM Metro Di sana akan ada Banyak informasi Terkait dengan UM Metro khususnya Dan UKM UKM apa aja Prodi-prodi apa aja Yang ada di UM Metro Jadi teman-teman Bisa banget Milih nih Menentukan hati Aku pengen ikut gabung Di UKM apa aja Jangan jadi Mas Yoh Baru Yang kupu-kupu Nanti gak seru Dari ceritanya Gak ada yang diceritain Gak ada ceritanya Yang perlu dibagi Ke pasangan kita Ke anak-anak kita Nanti Mas Yoh Baru Sama pasangan Gak mau cerita-cerita Oke Terima kasih Kak Hanvin Sudah membagi informasinya Sharing Tentang pengalaman-pengalamannya Oke Mungkin cukup sekian ya Kita sambung lagi Di lain waktu Kita membahas lagi Tentang KM3 Dan tentang UM Metro Oke teman-teman yang dirumah Kita pamit Amaru Amiratok Smart and independent Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati